Oke teman-teman semuanya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jadi kalian bisa langsung melakukan pendaftaran, setelah itu kalian bisa langsung mengerjakan beberapa tugas-tugas sederhananya, tenang buat teman-teman para pemula semuanya, kalau seandainya kalian memang ingin belajar mendapatkan uang dari internet, maka ini adalah salah satu peluang yang cukup menarik karena tidak membutuhkan kemampuan khusus dan kalian hanya menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan di website ini. Oleh karena itu, menurut saya ini adalah salah satu peluang yang menarik buat para pemula untuk mulai belajar mencoba jenis website-website seperti ini untuk menambah pengetahuan bahwasannya dengan menjawab pertanyaan sederhana, kita bisa menghasilkan dolar dari internet. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, kalian bisa langsung menukarkan jumlah poin yang sudah kalian kumpulkan dengan dolar. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan poin di website ini, setelah itu apa saja fitur yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk menghasilkan poin yang lebih banyak lagi di website ini, agar nantinya pendapatan dolar kita juga semakin naik. Yang terakhir yaitu, apa tips penting untuk meningkatkan pendapatan poin kita di website ini, yang mana juga nanti agar meningkatkan pendapatan dolar kita dari website ini. Simak video ini mulai dari awal hingga akhir karena saya akan bahas secara lengkap tentang poin-poin yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu peluang yang menarik yang bisa kita kerjakan dari rumah dan kita bisa kerjakan dari tempat mana saja. Yang pasti cara-caranya sederhana, jadi buat teman-teman pemula atau baru mulai untuk mencoba peluang-peluang untuk mendapatkan uang dari internet, ini adalah salah satu cara, yaitu melalui website khusus yang akan saya berikan pada video kali ini. Buat teman-teman semuanya gak usah khawatir, untuk website yang akan kita gunakan yaitu namanya website loot up. Kalian gak usah khawatir website ini adalah website penipuan karena berdasarkan hasil dari Trustpilot, untuk skor dari website ini itu sejumlah 4,5. Yang berarti disitu nilainya yaitu excellent atau sangat baik. Jadi kemungkinan bahwasannya website ini itu skam itu amat sangat kecil. Ini adalah gambaran dari website loot up. Jadi dari website ini kita bisa mendapatkan dolar, puluhan dolar mungkin hingga bisa ratusan dolar kalau seandainya kita benar-benar tekun mengerjakan beberapa jenis-jenis tugas sederhananya. Untuk tugas-tugas sederhana, salah satunya yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan survei yang telah diberikan oleh website ini. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pendaftarannya. Kalian bisa langsung ke video saya sebelumnya, karena saya membahas lengkap tentang bagaimana tahapan-tahapan pendaftaran di website ini. Dan juga bagaimana cara mengerjakan beberapa tugas-tugas di website ini. Dan yang terakhir ada poin penting di video saya sebelumnya, yaitu bagaimana cara melakukan penarikan ketika kita sudah bisa mengumpulkan beberapa ribu poin dan kita mau tarik ke dompet-dompet digital kita. Kalian bisa cek video saya yang thumbnailnya seperti ini, 300 dolar per bulan. Dan setelah itu kalian bisa pelajari terlebih dahulu di sana, karena saya membahas lengkap tentang bagaimana cara pendaftarannya. Mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir, dan juga bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di website tersebut. Setelah kalian melakukan pendaftaran dan kalian sudah mempunyai akun di website Lootup, kalian bisa langsung login di website Lootup. Cara loginnya yaitu kalian bisa langsung klik di pengguna ada atau biasanya tulisannya login. Kalian bisa menggunakan HP, kalian bisa menggunakan laptop ataupun PC. Kalian bisa langsung klik, setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Jadi ada dua kolom yang harus dilengkapi, email dan password. Seperti saat kalian membuat akun pertama kali, kalian harus memasukkan email kalian, kalian juga harus memasukkan username kalian. Oleh karena itu, di sini kalian bisa memilih salah satu. Kalian bisa memasukkan email, atau kalian bisa memasukkan username kalian, setelah itu kalian masukkan password, dan setelah itu kalian bisa login. Untuk cara yang ketiga, kalian bisa langsung klik yang ada logo Google di sini. Setelah itu secara otomatis nanti kalian akan masuk ke websitenya. Kalian bisa langsung klik login. Setelah kalian login, kalian akan diarahkan ke halaman dashboard website Lootup. Oke, saya akan membahas beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama, yaitu bagaimana cara meningkatkan pendapatan poin di website Lootup. Untuk meningkatkan pendapatan poin di website Lootup ini, sebenarnya ada beberapa cara. Jadi ketika kalian sudah melakukan pendaftaran, biasanya ada beberapa fitur yang belum kalian lengkapi. Salah satunya, yaitu seperti ini. Jadi ada subscribe to push notification, nanti kalian akan dapat 10 poin. Setelah itu enter giveaway, setelah itu kalian akan dapat 10 poin. Dan mengunjungi Facebook dari website Lootup, kalian akan dapat 5 poin. Biasanya setelah kalian melakukan pendaftaran, banyak sekali teman-teman yang belum melengkapi beberapa hal-hal seperti ini. Memang poinnya itu kecil-kecil, cuma 5, 10. Tapi ini lumayan loh kalau seandainya dikumpulkan. Misal ini sama ini aja, itu sudah 20 poin. Sedangkan ini sama ini, itu sudah 10 poin. Berarti kurang lebih semuanya ini sekitar 30 poin. Sedangkan kalau kita geser lagi ke sini, itu masih ada banyak lagi. Kalian bisa mengunjungi TikTok-nya Lootup dan kalian bisa mendapatkan 5 poin. Setelah itu kalian juga bisa mengunjungi YouTube-nya Lootup, setelah itu kalian bisa mendapatkan 5 poin. Begitu juga di Twitter, seperti itu. Jadi saya sarankan sekali buat teman-teman semuanya, untuk melengkapi hal-hal remeh temeh atau hal-hal kecil seperti ini. Meskipun itu hanya pergi ke TikTok-nya Lootup, setidaknya 5 poin itu cukup berharga kalau kita total secara keseluruhan. Oke, faham ya sampai di sini. Saya contohkan di sini, misal di sini saya sudah mendapatkan 6 poin. Saya tinggal klik saja yang Visit Us on YouTube. Setelah itu kita akan diarahkan ke YouTube-nya Lootup. Setelah sudah masuk ke YouTube-nya Lootup seperti ini, kita bisa langsung subscribe seperti ini. Dan kita bisa kembali lagi ke website Lootup tadi. Setelah itu kita akan diberikan notifikasi seperti ini, tax completed atau tugas sudah selesai. Berarti akan bertambah 5 poin. Jadi poin saya sebelumnya 60, kita cek, sudah masuk 5 poinnya dan sekarang total poin saya itu ada 65. Kalian bisa melengkapi secara keseluruhan, misal install cashback tool, setelah itu subscribe to push notification, ini dilengkapi saja. Karena ini lumayan kok, tidak memakan waktu yang cukup banyak. Seperti itu, faham ya sampai di sini. Setelah itu, poin kedua, apa saja fitur yang bisa digunakan dalam meningkatkan poin dalam website Lootup. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kita itu bisa menghasilkan dolar hanya dengan mengisi survei-survei sederhana. Sebenarnya, website ini itu tidak hanya berbasis survei. Ada beberapa fitur-fiturnya yang bisa memberikan dolar kepada kita. Yang bisa memberikan jumlah poin yang cukup banyak juga di website ini. Nah, apa saja fiturnya? Jadi kalian bisa langsung scroll ke bawah di sini. Di bagian ini, di sini ada tulisan Lootup Get Started Guide, Spin the Wheel, Giveaway, River Friend. Ini adalah beberapa fitur-fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk meningkatkan poin-poin yang ada di website Lootup. Yang mana nantinya kalian bisa menukarkan poin-poin tersebut dalam bentuk dolar. Dari beberapa fitur ini, yang paling sering digunakan oleh para user adalah Spin the Wheel. Karena Spin the Wheel ini, itu sifatnya setiap hari pasti ada. Jadi setiap hari kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memutar rodanya. Kita klik Spin the Wheel. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi di sini ada Take a Survey, Complete Over, Enter Giveaway, dan Watch Video. Sedangkan di sini ada roda, yang mana di sini kita bisa mendapatkan berbagai jenis hadiah. Misal di sini 25 free coin, 50 free coin, ada 10% earning bonus 24 jam, ada 50% earning bonus 24 jam. Jadi hadiahnya saya simpulkan, di sini ada 2 jenis hadiah. Yang pertama hadiah berupa poin, dan yang kedua yaitu hadiah pendapatannya. Misal kita mempunyai pendapatan sekitar 2,3 dolar ataupun 5 dolar, kalau seandainya kita dapat yang 50% earning bonus ini, kita akan bisa mendapatkan 5x5 berarti 25 dolar. Oleh karena itu, fitur seperti ini amat sangat sayang sekali kalau seandainya tidak digunakan atau tidak diambil kesempatannya setiap hari. Syukur-syukur setidaknya kita dapat 25 sampai 50 poin lah. Untuk memutarnya, kalian bisa langsung klik Start di sini, dan akan berputar seperti ini. Kita tunggu, kita dapat 10 free coin. Dari 65 kita lihat, akankah bertambah? Nah, sudah bertambah. Jadi dari 65 sekarang menjadi 75 poin. Begitu, paham ya? Nah, itu adalah fitur Spin Wheel. Untuk fitur yang lain yang bisa meningkatkan penghasilan poin kita, yaitu fitur Giveaway. Kita kembali lagi ke dashboard terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat, di sini ada tulisan Giveaway. Kalian bisa langsung klik, karena fitur ini adalah salah satu fitur yang bisa meningkatkan pendapatan poin kita. Jadi, seperti yang kalian lihat, di sini ada beberapa informasi. 50 ribu load up poin, 75 ribu load up poin, 100 ribu load up poin. Kita tinggal kalikan saja. Kalau seandainya 50 ribu, berarti kita dapat 50 dolar. Kalau seandainya 100 ribu, berarti kita dapat 100 dolar. Menurut saya sudah cukup banyak banget. Tetapi, untuk fitur Giveaway, kita harus benar-benar melihat peluangnya. Kita tidak bisa mengandalkan pasti menang. Karena ini, itu adalah hadiah kepada 50 pemenang. Sama halnya yang 75 ribu load up poin, di sini juga dipilih 50 pemenang. Dan seperti yang kalian lihat di sini, di bawahnya di sini, itu ada jadwal-jadwal pengumumannya. Misal yang ini, 50 ribu load up poin, itu akan diumumkan di Februari tanggal 6, 2023. Sedangkan yang 75 ribu, itu tanggal 13 di bulan Februari. Dan untuk 100 ribu, tanggal 20, dan untuk 1 juta poin, itu di tanggal 15 bulan Februari. Gitu, paham ya? Untuk mendaftar di fitur Giveaway ini, kalian bisa langsung klik free di sini. Dan kalian bisa mengisi data kalian, dan kalian bisa langsung enter Giveaway. Maka secara langsung, nanti akan tercatat di fitur Giveaway-nya. Jadi, seperti yang kalian lihat di sini, ends in 4 days, 13 hours, 23 minutes. Jadi, fitur Giveaway ini, itu akan berakhir pada 4 hari ke depan. Kalau seandainya kita telat, kita nggak bisa ikut di fitur Giveaway ini. Menurut saya, ini adalah salah satu cara yang menarik, karena sayang banget kalau seandainya nggak ikut. Toh juga kita ketika ikut di fitur Giveaway, kita nggak melakukan pembayaran, ataupun poin kita itu nggak dipotong. Gitu, paham ya? Sampai di sini. Sedangkan untuk bagian yang terakhir, yaitu apa tips penting untuk meningkatkan pendapatan kita. Oke, jadi setelah yang saya amati, dan saya mencari beberapa informasi tentang Lootup.me ini, ternyata salah satu teknik yang digunakan para pemain Lootup, yaitu mempunyai akun lebih dari 2, bahkan lebih dari 4. Jadi, kalau seadanya kita cuma mengandalkan satu akun untuk meningkatkan pendapatan kita, maka nggak terlalu maksimal. Jadi, saran saya, kalian mungkin bisa mencoba menggunakan lebih dari satu akun. Misal, kalian mempunyai 3-4 akun. Setidaknya, jika satu akun itu surveinya sudah habis pada saat itu juga, kalian bisa langsung pindah ke akun yang kedua. Dan juga, kalian bisa langsung pindah ke akun yang ketiga, kalau seandainya survei-survei yang ada di akun kedua itu sudah habis. Itu adalah salah satu teknik untuk meningkatkan pendapatan poin, yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan dolar kita dari website Lootup ini. Tinggal nanti kalau seandainya sudah membuat beberapa akun, dan seluruh penghasilan poinnya itu sudah bisa ditarik ke Paypal, kalian bisa tarik di satu Paypal. Jadi, untuk pembayarannya, kalian pusatkan di satu akun. Jadi, saya rasa cukup, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Dan buat teman-teman semuanya, yang cocok menggunakan website Lootup ini tetap semangat dan tetap tekun, karena memang untuk mengerjakan survei-surveinya itu harus berhati-hati banget. Tidak boleh gurusa-gursu atau tidak boleh buru-buru. Karena nanti kalau seandainya buru-buru, maka penilaian dari pihak Lootupnya juga tidak maksimal. Dan untuk penilaian surveinya kalau seandainya itu tidak bagus, bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan poin. Itu, paham ya sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.